Sejumlah strategi terus dilakukan pihak kepolisian dalam hal ini jajaran Polres Sorong Kota untuk mendukung program percepatan heart immunity. Masih rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam mengikuti vaksin di wilayah kota Sorong, Papua Barat, menyebabkan tingkat heart immunity di wilayah tersebut baru mencapai 48 persen. Menyikapi hal tersebut jajaran Polres Sorong Kota terus bekerja keras untuk mengejar target vaksin bagi warga sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk akhir tahun 2021 harus mencapai 70 persen secara nasional. Polres Sorong Kota meluncurkan program jemput warga dan langsung diantar kegerai vaksinasi COVID-19 terdekat. Nampak warga di Pulau Jefman dijemput menggunakan speedboat patroli Polairut Polres Sorong. Warga yang dijemput langsung dibawa ke gerai vaksinasi COVID-19 yang berada di pelabuhan perikanan Sorong. Pertama terbantukan, kedua merasa senang karena tadinya waktu kita antri untuk vaksin-vaksin yang sebelum itu biasanya sampai di kita itu vaksin sudah habis. Tapi kali ini vaksin tersedia lebih dari yang hadir. Ini dengan siapa saja Pak? Keluarga sama warga? Dengan warga Yefman. Oh Yefman. Polres Sorong Kota membuka 11 gerai vaksinasi COVID-19 yang tersebar di sejumlah titik di kota Sorong. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan lokasi vaksinasi dengan tempat tinggal warga. Selain itu juga program jemput dan antar kembali warga yang telah divaksin terus dilakukan oleh personil Polres Sorong Kota. Dari kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, INews, melaporkan.